Hai sahabat teknik video kali ini di channel 88 akan berbagi cara menentukan kapasitor untuk motor satu pas baik itu lipas angin atau mesin cuci atau disini kapasitor untuk motor compare jangan lupa subscribe channel 88 like bila suka komen apabila ada yang salah dan share apabila bermanfaat Sebelum kita pengecekan menggunakan multimeter kita harus menghitung dulu nilai untuk kapasitor yang masih bagus ataupun yang mulai tidak layak atau sudah kapasitasnya sudah berkurang disini tertera 1,2 mikro kurang lebih toleransi kurang lebih 5% jadi harus menggunakan kopulator 1,2 kurang lebih 5% berarti 1,2 dikali 5% 0,06 jadi nilai yang layak itu atau yang masih bagus terus 1,2 ditambah 0,06 atau 1,2 dikurang 0,06 1,2 dikurang 0,06 sama dengan 1,14 nah jadi nilainya harus diantara 1,14 sampai 1,26 untuk 1,2 mikro farad dan kalau kapasitor nilainya seperti ini sama ini kurang lebih nah plusnya 10% dan kurangnya 5% 5 dikali 10% sama dengan 0,5 terus 5 dikali 5% sama dengan 0,25 jadi nilainya 5 ditambah 0,5 jadi 5,5 plusnya dan minnya 5 dikurang 0,25 jadi 4,75 jadi nilai yang harus yang nilai yang layak untuk kapasitor ini dari 4,75 sampai 5,5 mikro farad setelah mengetahui nilai yang layak atau tidak kita uji dengan multitester tempatkan di posisi mikro farad kita akan cek satu persatu yang mana yang layak dan yang tidak untuk yang pertama kita cek yang 1,8 mikro farad kurang lebih toleransi kurang lebih 5% ini berarti nilainya yang layak 1,71 sampai 1,89 plus dan minus 1,81 1,241 1,241 ini 1,8 1,8 1,242 ini 1,242 1,242 ini 1,7 ini 1,8 berarti kapasitornya sudah jelek 1,241 sudah jauh dari nilainya ini harusnya 1,71 ini sudah 1,2 ini nilainya sudah 1,2 mikro farad harusnya 1,71 sampai 1,89 ini yang idealnya ini sudah jelek kapasitornya kapasitornya dan ini akan membuat putaran motor melemah kemudian kita tes yang 1,2 mikro farad kurang lebih 5% toleransinya toleransinya 1,2 kurang lebih 5% berarti nilainya harus diantara ini kita tes nah ini sudah nano farad ini sudah rusak ini ini sudah nano farad ini sudah rusak jauh sekali 1 mikro pun tidak ini masih setengah mikro 1 mikro itu seribu nano ini sudah setengah mikro ini rusak bukan berkurang lagi ini sudah rusak kemudian ini dua-duanya punya kipas angin ini juga sama yang 1,2% kita tes lagi 1,14 nah ini masih layak ini 1,14 ini masih layak karena masih diantara nilai ini 1,14 ini masih bagus ini punya kipas angin ini kemudian kita tes lagi yang 1,5 mikro farad nih 1,5 masih di bawah ini masih diantara ini ini bagus ini bagus ini dua jelek kita tes lagi yang 5 mikro yang 5 mikro yang 5 mikro ini yang 5 mikro ini untuk motor conveyor 1 pas untuk motor 1 pas untuk conveyor 4,9,01 nah masih di atas ini masih di atas minimum ini minimum ini maksimum ini masih bagus kemudian kita tes lagi yang 1,2 lagi yang untuk kipas angin lagi 1,198 1,198 1,198 masih layak karena masih di atas ini 1,14 ini 1,198 ini nih ini masih bagus kemudian lagi ini nilainya 1,2 mikro kurang lebih 5% 1,238 1,238 1,238 tidak melebihi dari sini ini masih bagus ini masih bagus kemudian ini ada lagi 1,2 1,2 0,9 tidak sampai 1 mikro ini jelek nah ini sudah jelek ini sudah jelek kemudian kita cek lagi yang 3 mikro ini yang 3 mikro kurang lebih plus 10 dan min 5% berarti yang 3 mikro yang 3 mikro ini nilainya minimum 2,85 dan maksimum 3,3 kita tes 2,3 jauh berkurang ini kapasitasnya sudah berkurang ini jelek cukup sekian untuk pembahasan cara mengukur kapasitor untuk motor 1 pas yang bagus dan yang tidak layak semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel 88 like bila suka komen apabila ada yang salah dan share apabila bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati